Menurut Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, pembangunan rumah potong hewan modern ini karena dinilai merubah peradaban soal kebersihan daging, khususnya di Makassar. Nurdin pun berharap agar rumah potong hewan ini dijaga dan dirawat dengan baik, serta kebutuhan daging sapi khususnya di Makassar dapat terpenuhi, hingga tidak lagi harus mengimport daging sapi. Pembangunan rumah potong hewan ini merupakan kerjasama antara pemerintah kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi yang pasti, Makassar ini kebutuhan daging luar biasa. Apalagi selama ini memang dipotong dengan tempat yang tidak terlalu higienis. Sekarang ini kita sudah merasa nyaman, aman untuk mengkonsumsi daging. Karena kita sudah tahu jelas tempat pengusungannya, prosesnya, cara mengkonsumsi. Adanya IRPA yang baru ini memang berstandar internasional, dan kami sangat berterima kasih kepada pemerintah konfungsi dan pemerintah kota dengan adanya IRPA baru di Kecamatan Manggala ini. Dan memang dari segi kebersihan, keutuhan, sehat dan higienisnya sangat luar biasa dibanding dengan IRPA kita yang dulu.